Karena itu, harga ini adalah hak-hak dari ini. Partai Demokrat bakal menggelar Kongres pada Maret 2020 mendatang. Kali ini, DPC Partai Demokrat terang-terangan menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bapilu Kaltim Sukamto, mewakili Ketua DPD Demokrat Kaltim, bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Samarinda, Victor Juwan, saat menggelar konferensi pers di sekretariatnya di Perumahan Sempajak Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu Siang. Menurutnya, AHY dinilai sebagai simbol kekuatan kaum milenial yang menginspirasi banyak orang untuk cinta terhadap bangsa dan negara. AHY juga sudah memiliki pengalaman yang matang dalam pemilu. Pihaknya menganggap AHY adalah kader muda yang memiliki pemikiran maju untuk membangun partai lebih baik sebagai generasi berikutnya. Tak hanya itu, AHY memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat dengan latar belakang sebagai anggota TNI dan menjabat Ketua Umum Kogasma Demokrat. Partai Demokrat ini tidak putus-putusnya memiliki generasi penerus, memiliki kadar-kadar terbaik. Oleh karena itu, saya selaku BPC Samarinda tentunya mempunyai harapan bahwa ke depan Mas AHY bisa memimpin Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat membutuhkan seorang yang memiliki energi yang baru seperti Mas AHY adalah muda adalah kekuatan. Menurut Ketua DPC Demokrat Samarinda, sudah lebih dari cukup untuk membawa Demokrat lebih baik ke depan seperti ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ardi Wirya, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih.